Sipisau terbang Lijilid 18. Bapak 40. Tidak setia kata Afai, aku sudah hidup damai sejahtera dua tahun ini. Aku belum pernah merasa sedamai ini. Ia, ia begitu baik padaku, Lisan Hoan tersenyum dan berkata, aku gembira mendengarnya. Aku sungguh gembira. Ia tidak ingin Afai merasa bahwa senyumnya tidak wajar, jadi sambil berbicara ia memalingkan wajahnya. Ia memandang ke sekelilingnya dan bertanya, di mana pedangmu? Jawab Afai, aku sudah tidak menggunakan pedang. Lisan Hoan sungguh terkejut dan bertanya, kenapa sahut Afai, pedang adalah senjata, dan itu hanya akan membangkitkan kenangan lama? Tanya Lisan Hoan, apakah ia membujukmu untuk melakukan ini sahut Afai? Ia juga bersedia meninggalkan semua masa lalunya, supaya kami bisa memulai hidup baru kami dengan bersih? Lisan Hoan mengangguk-angguk. Baik, baik, baik. Ia ingin bicara lagi, namun tiba-tiba suara Lim Sian Ji terdengar berseru dari dalam rumah, makan siang sudah siap. Mari masuk untuk makan, jenis masakannya tidak banyak, namun semuanya masakan istimewa. Ia sungguh heran Lim Sian Ji dapat mempersiapkan masakan seperti ini. Selain makanan, di meja pun ada botol arak. Namun isinya adalah teh. Kata Lim Sian Ji, di tempat terpencil seperti ini, kita tidak punya arak. Kami hanya dapat menyiapkan teh untukmu, Lisan Hoan tersenyum. Untungnya, aku bawa arak sendiri, ia mencari-cari ke sekelilingnya, dan akhirnya ditemukannya botol arak yang dibawanya. Ia menuang ke cawannya, lalu berkata pada Afai, mari, kutuangkan secawan untukmu, Afai diam saja. Tiba-tiba ia berkata, aku sudah tidak minum arak lagi, Lisan Hoan kembali terperanjat dan berkata, tidak minum arak lagi. Kenapa wajah Awei tampak kaku? Kata Lim Sian Ji, alkohol tidak baik untuk tubuh. Apakah bukan begitu? Li Heng Lisan Hoan berpikir sejenak dan berkata, betul sekali. Jika kau terus minum arak, mungkin kau akan jadi seperti aku. Jika aku dapat kembali ke sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu, mungkin aku pun tidak akan minum arak, Afai hanya menunduk dan mulai makan. Ia tidak berkonsentrasi pada makanannya. Ia menyumpit sebuah bakso, tapi bakso itu terlepas dan jatuh ke meja. Kata Lim Sian Ji, lihat, kau seperti anak kecil saja. Tidak hati-hati, Afai memungut bakso itu. Kata Lim Sian Ji lagi, kau masih mau makan barang yang sudah jatuh ke meja. Ia mengambil bakso yang lain dan menyuapkannya ke mulut Afai. Makan malam lebih lezat lagi daripada makan siang. Li San Hoan tidur di kamar Afai dan Afai tidur di ruang duduk. Lim Sian Ji secara khusus menyiapkan seperai yang baru dan bersih untuk Afai dan menaruh baju tidur bersih di atas tempat tidurnya. Aku suka Afai sayangku ganti baju setiap hari. Sebelum pergi tidur, ia mengambil air dan mengawasi Afai mencuci mukanya. Sesudah itu, ia mengambil handuk dan menyeka wajah dan telinga Afai. Ketika Afai berbaring untuk tidur, ia memastikan selimut Afai terpasang rapi menutupi tubuhnya. Hari ini agak dingin, jangan sampai kau masuk angin. Ia melayani Afai dalam segala hal. Mungkin seorang ibu pun tidak melayani anaknya setelah ini. Seharusnya Afai sangat berbahagia. Namun Li San Hoan tidak tahu apakah Afai sebenarnya sedih atau bahagia. Ia pun tidak tahu apakah keadaan ini lucu atau menyedihkan. Afai segera terlelap. Namun Li San Hoan tidak bisa tidur. Ia tidak pernah pergi tidur seawal ini sejak ia berusia 3 tahun. Ia tidak bisa tidur seawal ini sekalipun jiwanya terancam. Kamar Leng Sian Ji pun sudah sepi. Sepertinya ia pun sudah tidur. Li San Hoan mengenakan jubahnya dan keluar dari kamarnya. Ia ingin berbincang-bincang dengan Afai. Namun tidur Afai sangat pulas. Ia sudah mengguncang-guncang Afai, namun pemuda itu terus tidur. Bahkan seekor babi pun tidak mungkin tidur seperti ini, apalagi Afai yang selalu siaga. Li San Hoan berdiri memandangi Afai. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia selalu pergi tidur awal setiap malam. Ia tidak pernah pergi keluar sesudah gelap. Tiap malam aku tidur tepat setelah hari mulai gelap, dan tidak pernah terbangun sampai keesokan paginya. Li San Hoan ingat bahwa mereka makan sup Iga babi malam itu. Masakan itu sangat sedap dan Afai makan banyak. Lim Sian Ji juga membujuk Li San Hoan makan sup itu banyak-banyak. Tapi dalam sup itu ada rebung dan Li San Hoan tidak suka rebung. Namun ia bukan jenis orang yang suka menampik kebaikan hati orang. Jadi ia memberikan supnya pada Afai sewaktu Lim Sian Ji pergi ke dapur untuk memeriksa makanan. Ia teringat bahwa waktu Lim Sian Ji kembali, ia tersenyum melihat mangkuk Li San Hoan yang telah kosong. Obat tidur apa yang ada dalam sup itu? Ternyata Afai tidur nyenyak setiap malam karena obat tidur. Tentunya ia tidak akan tahu apa yang dilakukan Lim Sian Ji di malam hari. Tapi kenapa Lim Sian Ji tidak menaruh racun dalam makanan itu? Ah, tentu saja karena Afai masih berguna untuknya. Li San Hoan menjadi amat berang. Ia memutar badannya dan menggedor pintu kamar Lim Sian Ji kuat-kuat. Tidak ada jawaban. Li San Hoan belum pernah menemdang pintu kamar orang sebelumnya. Namun hari ini ia membuat pengecualian. Tidak ada seorang pun dalam kamar itu. Kemana perginya Lim Sian Ji? Li San Hoan merasa, pasti Lim Sian Ji berada di rumah yang ia datangi semalam. Waktu ia tiba di sana, ia menimbang-nimbang apakah ia sebaiknya menggerebek masuk atau tidak. Waktu ia masih berpikir-pikir, tiba-tiba pintunya terbuka. Seseorang keluar dari sana dan seperti siang kean hoi, wajahnya berseri-seri bahagia walaupun nampak sedikit lelah. Cahaya di rumah itu menyenari wajahnya. Li San Hoan sebenarnya jarang terkejut, namun kali ini hatinya terguncang melihat wajah orang itu. Orang itu adalah K.W.E. Koyang. Terlihat tangan dari dalam menggenggam tangan K.W.E. Koyang. Mereka sepertinya sedang saling membisikan salam selamat tinggal. Setelah beberapa saat, akhirnya K.W.E. Koyang pun pergi. Ia berjalan perlahan-lahan dan beberapa kali menoleh ke belakang, seolah-olah belum ingin pergi dari situ. Namun pintu sudah tertutup. Apakah ini adalah pintu ke surga atau ke neraka? Li San Hoan merasa sedih bercampur marah. Ia sedih karena memikirkan Afei, dan merasa marah untuk Afei. Ia belum pernah merasa marah seperti ini seumur hidupnya. Ia ingin segera muncul dan memberitakan semua sandiwara ini, namun ia tidak melakukannya. Karena K.W.E. Koyang adalah sahabatnya, seorang pria sejati. Ia melihat K.W.E. Koyang menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Setelah berjalan beberapa langkah, ia berhenti dan berseru nyaring, siapa yang bersembunyi? Tunjukkan dirimu. K.W.E. Koyang memang betul-betul pesilat kelas atas. Kesigapan dan kewaspadaannya jauh di atas yang keanhui. Dimanapun ia berada, ia tetap berpikir jernih. Namun ia pun tidak menyangka bahwa orang yang sedang bersembunyi di situ adalah Li San Hoan. Warung arak di kaki gunung itu tidak jauh dari rumah itu. Kedua orang ini tidak bicara banyak dalam perjalanan. Mereka juga tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Namun beberapa hal harus dibicarakan cepat atau lambat. Mereka duduk di atas atap warung arak itu dan mulai minum. Li San Hoan sudah pernah minum arak di berbagai macam tempat, tapi baru kali ini di atas atap. Ia merasa, tempat ini sangat cocok untuk minum arak. Kini isi guci arak tinggal setengah. K.W.E. Koyang tiba-tiba berkata, Kau, kau pasti tahu apa yang kulakukan dalam rumah itu, bukan sahut Li San Hoan. Aku tahu kau adalah seorang laki-laki normal. Tanya K.W.E. Koyang lagi, kau pun tahu siapa yang berada dalam rumah itu, bukan? Ya, kata K.W.E. Koyang, aku tidak sering datang ke sana. Oh ya, aku hanya mengunjunginya di saat aku sedang jengkel. Li San Hoan hanya mengangguk. Kata K.W.E. Koyang lagi, aku mengenal banyak wanita, namun ialah yang terbaik. Tanya Li San Hoan, tahukah kau orang macam apa wanita itu K.W.E. Koyang minum arak seteguk lalu menyahut? Aku sudah kenal dia cukup lama, bagaimana ia memperlakukanmu sahut K.W.E. Koyang, bagaimana ia memperlakukanku? Wanita macam itu memperlakukan setiap pria sama saja. Ia hanya melihat apakah pria itu berguna untuknya atau tidak, jadi kau tahu dia hanya memanfaatkanmu tentu saja. Tapi aku tidak keberatan, karena aku pun memanfaatkannya. Tidak ada salahnya membayar sedikit untuk kepuasan. Kata Li San Hoan, memang cukup adil. Tapi, apakah kau menyadari bahwa ini dapat menyakiti orang lain siapa sahut Li San Hoan? Tentu saja laki-laki yang sungguh mencintainya, K.W.E. Koyang mengeluh dan berkata, kadang-kadang aku sungguh tidak mengerti mengapa wanita selalu menyakiti pria yang paling mencintainya, sahut Li San Hoan, mungkin karena wanita hanya dapat menyakiti pria yang mencintainya. Jika pria itu tidak mencintainya, ia tidak akan peduli apapun yang diperbuat wanita itu, K.W.E. Koyang tersenyum dan berkata, sepertinya kau sungguh mengerti tentang wanita, kata Li San Hoan, tidak ada seorang pria pun yang mengerti tentang wanita. Jika seorang pria menyangka ia mengerti, ia akan mendapatkan penderitaan yang berlipat ganda dalam hidupnya, K.W.E. Koyang terdiam beberapa saat sebelum bertanya, A.V.E. sungguh-sungguh mencintainya ya, kata K.W.E. Koyang, aku tahu ia adalah sahabat A.V.E. dan kau adalah sahabat A.V.E. Li San Hoan Dam saja. Lanjut K.W.E. Koyang, namun aku bukan sahabat A.V.E. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan dia, sahut Li San Hoan, kau tidak perlu menjelaskan. Ini bukan kesalahanmu, K.W.E. Koyang terdiam lagi. Lalu bertanya, apakah A.V.E. masih bersama dengan dia ya, Li San Hoan mendesah, lalu menambahkan, walaupun A.V.E. mencintainya lebih daripada engkau, hubungan mereka tidak seintim engkau dengan dia, K.W.E. Koyang terbelalak. Maksudmu mereka tidak pernah, Li San Hoan tersenyum pahit. Ia mau melakukannya dengan semua laki-laki, kecuali A.V.E. Kenapa sahut Li San Hoan? Karena A.V.E. menghormatinya dan tidak pernah memaksa. Ia bagaikan seorang dewi bagi A.V.E. Lim Sian Ji ingin menjaga kesan ini, lanjutnya, namun wanita dilahirkan untuk dicintai, bukan untuk dihormati. Jika seorang pria menghormati wanita yang tidak pantas dihormati, ia hanya akan mendapatkan sakit hati dan penderitaan. Tanya K.W.E. Koyang, jadi pria ini, A.V.E., sungguh tidak tahu apa yang dilakukan wanita ini sama sekali tidak? Mengapa tidak kau beritahukan padanya sahut Li San Hoan? Walaupun aku memberitahu, ia tidak akan percaya. Ketika seorang pria jatuh cinta, telinganya menjadi tuli, matanya menjadi buta. Bahkan seorang pandai akan menjadi bodoh, kata K.W.E. Koyang, kau ingin aku yang memberitahu padanya? Jawab Li San Hoan, ia adalah seorang pemuda yang hebat. Ia pun adalah sahabatku. Aku tidak ingin ia menyianyikan hidupnya demi wanita semacam itu, K.W.E. Koyang diam saja. Kata Li San Hoan lagi, aku belum pernah minta tolong sebelumnya, namun kini, K.W.E. Koyang memotongnya cepat, tapi, apakah dia akan percaya padaku? Kata Li San Hoan, setidaknya Lim Sian Ji tidak bisa menyangkal hubungannya denganmu, K.W.E. Koyang bangkit berdiri dan berkata, baik, aku ikut denganmu. Li San Hoan menjabat tangannya rat-rat dan berkata, terima kasih. Aku yakin kau pun akan bersahabat karib dengan A.V.E., kata K.W.E. Koyang, aku cuma butuh satu sahabat. Aku sudah begitu berterima kasih bisa mendapatkan sahabat seperti engkau, rumah kayu itu sudah kosong. Tilam A.V.E. masih ada di ruang duduk. Sisa teh semalam pun masih ada di atas meja. Namun sup dalam kuali sudah habis ludes. Kamar Lim Sian Ji masih sama dengan semalam. Angin berhembus membuat pintu yang di jebol Li San Hoan semalam melambai-lambai. B.41 Gadis muda yang licik kamar A.V.E. masih seperti semalam. Jubahnya pun masih ada di sana. Namun orangnya sudah pergi, sepertinya terburu-buru. Li San Hoan tidak bisa percaya bahwa A.V.E. bisa pergi tanpa berpamitan padanya. Ia terbatuk-batuk seraya memeriksa keadaan di sekitar rumah. Kedua tangan K.W.E. yang berada di balik punggungnya. Ia memandang Li San Hoan tanpa suara. Lalu berkata dengan kalem, Katamu A.V.E. adalah sahabatmu, sahut Li San Hoan pendek. Ya, namun kau bahkan tidak tahu kalau dia sudah pergi. Li San Hoan terdiam lalu memaksakan diri untuk tersenyum. Katanya, mungkin ia menghadapi semacam kesulitan. Mungkin, K.W.E. yang menyelesaikan kalimatnya, mungkin ia pandai sekali mengikuti perintah seorang wanita, ia tidak memberi kesempatan Li San Hoan menjawab. Tanyanya lagi, apakah A.V.E. tinggal di sini sudah lama hampir dua tahun, kata K.W.E. yang, namun aku sudah berkencan dengan dia di rumah itu lebih dari dua tahun. Mungkin ini adalah rumahnya sejak dulu, Li San Hoan tertawa getir. Orang licik macam dia pasti punya lebih dari satu tempat persembunyian, K.W.E. koyang pun menghela nafas dan berkata, sayangnya, aku tidak tahu tempat persembunyiannya yang lain, Li San Hoan dam saja. Ia berjalan ke arah kamar Leng Sian Ji. Di kamar itu ada ranjang, sebuah lemari, dan meja rias. Dalam lemari tidak ada banyak pakaian. Pakaian yang ada di situ adalah pakaian yang sederhana. Di atas meja rias tidak ada satupun kosmetik atau alat rias. Sudah pasti, ia berhias di rumah yang satu lagi. Kata K.W.E. koyang, waktu aku keluar, ia masih berada di rumah itu. Namun ia pasti sudah datang ke sini untuk mengajak A.V.E. pergi. Namun sama sekali tidak terlihat jejak dari rumah itu kemari, kata Li San Hoan dengan wajah berkerut, itu karena ia tidak melewati jalan yang sama dengan kita, tiba-tiba Li San Hoan mengangkat kasur di atas ranjang. Terlihatlah jalan rahasia di bawah kasur itu. Li San Hoan sudah tahu kemana jalan rahasia itu pergi. Tanya K.W.E. koyang, tahukah kau kemana jalan rahasia ini pergi? Jawab Li San Hoan, ke bawah kasurnya di rumah yang satu lagi, sahut K.W.E. koyang, kupikir juga begitu, ia tersenyum sinis, dari satu ranjang ke ranjang yang lain. Sungguh-sungguh tidak buang waktu. Li San Hoan berkata dengan datar, Yah, dia kan banyak janji. Sudah tentu waktunya sangat berharga, wajah K.W.E. koyang berubah. Walaupun ia tahu memang demikian keadaannya, tetap saja hatinya merasa terusik waktu mendengar hal itu diucapkan. Pria memang selalu mengejek wanita karena wanita suka meributkan hal-hal sepele. Namun ternyata, laki-laki pun tidak jauh berbeda, dan juga yang jelas, lebih mau menang sendiri. Walaupun seorang laki-laki memiliki seribu orang wanita, ia tetap ingin setiap wanitanya adalah miliknya seorang. Walaupun ia tidak mencintai lagi wanita itu, ia tetap ingin wanita itu tergila-gila padanya jalan rahasia itu tidak panjang. Dan memang benar, ujung yang lain adalah ranjang di rumah yang satu lagi. Ranjang itu jauh lebih bagus daripada ranjang tempat mereka masuk. Sangat empuk, dan dihiasi dengan spray yang lembut dan bantal-bantal yang mewah. Tentu saja Lim Sian Ji tidak ada lagi di situ. Hanya si gadis berjubah merah saja yang ada. Ia sedang duduk di sebelah meja rias sambil menyulam sebuah bantal dengan gambar sepasang angsa di tengah danau. Ia tidak terkejut melihat dua laki-laki keluar dari bawah ranjang itu. Sepertinya dia sudah tahu bahwa mereka akan muncul. Ia hanya melirik mereka dari sudut matanya dan berkata, Oh, ternyata kalian berdua sudah saling kenal, KW Eko yang menatapnya dengan wajah tegang dan membentak, Apakah kau sendirian saja di sini sahut si gadis muda? Mengapa kau galak sekali? Aku selalu membereskan kamar dan ranjang ini setiap kali kau datang. Apakah kau sudah lupa KW Eko yang terdiam? Lalu si gadis muda menatap Li San Hoan dan berkata, Jadi kau adalah Li Tam Hoa Li San Hoan menjawab pendek, Ya, kata si gadis muda, Semua orang bilang bahwa Li Tam Hoa bukan saja mempunyai ilmu silat yang tinggi, Ia pun sangat pandai dan berpengetahuan luas. Aku kaget juga bahwa kau pun dapat tertipu. Lalu disambungnya dengan manis, Aku mohon maaf sudah berbohong padamu terakhir kali kau datang ke sini, Sahut Li San Hoan, tidak apa-apa. Enak juga kena dibohongi anak kecil sekali waktu. Sejak kau menipuku kemarin, Aku merasa jadi lebih muda, Si gadis muda hanya menatapnya lekat-lekat. Dari pandangannya, Ia seakan-akan menganggap bahwa Li San Hoan sangat menarik. Tentu saja, sangat jarang orang bisa bertemu dengan orang semacam Li San Hoan. Gadis itu tersenyum dan berkata, Kupikir kau memang masih kelihatan muda, Walaupun aku tidak menipumu. Kalau kau tertipu beberapa kali lagi, Mungkin kau akan berubah menjadi bayi, Sahut Li San Hoan, Jadi aku harus lebih berhati-hati lain kali. Kalau tidak, bukankah sangat janggal ada bayi berusia 40 tahun si gadis muda tertawa senang, Katanya, Jangan khawatir, Aku cuma berbohong karena kemarin kau adalah orang asing. Nenekku bilang bahwa di depan orang asing jangan berkata jujur, Atau aku akan diculik oleh orang itu, Tanya Li San Hoan, Kalau sekarang-sekarang aku sudah mengenal engkau, Jadi aku tidak akan berbohong lagi. Kata Li San Hoan, Kalau begitu, Aku mau tanya sesuatu. Apakah kau melihat ada orang yang keluar dari ranjang ini baru-baru saja tidak? Gadis itu mengejapkan matanya dan menambahkan, Tapi aku melihat seseorang lewat di sebelahnya, Siapa sahut si gadis? Seorang laki-laki. Aku tidak kenal dia, Ia tersenyum lebar dan melanjutkan, Selain engkau, Aku tidak kenal banyak laki-laki, Li San Hoan pura-pura tidak mendengar. Ia bertanya lagi, Apa yang dia kerjakan sahut si gadis muda? Orang itu kelihatan menyeramkan. Jenggotnya besar, Dan di wajahnya ada bekas luka. Ia masuk ke sini dan bertanya, Apakah kau kenal Li San Hoan? Apakah ia akan datang ke sini? Tanya Li San Hoan, Apa jawabmu? Kata si gadis muda, Karena aku tidak mengenalnya, Aku bohong saja. Aku bilang aku tidak mengenalmu, Dan bahwa kau akan segera datang, Lalu apa kata orang itu? Lalu ia memberikan surat padaku, Dan menyuruhku untuk menyampaikannya padamu, Tanya Li San Hoan, Jadi kau menerima suratnya? Jawab si gadis, Tentu saja. Kalau tidak, Aku kan ketahuan sudah berbohong. Orang ini betul-betul menyeramkan. Jika ia tahu aku bohong, Ia pasti sudah mencabut kepalaku, Ia tersenyum dan melanjutkan, Seorang gadis kecil dengan kepala putus akan merasa kesakitan, Bukan Li San Hoan pun tersenyum dan berkata, Seorang bocah laki-laki dengan kepala putus juga akan merasa kesakitan, Si gadis muda memang mempunyai satu kepandayan istimewa. Ia dapat membuat semua kata-katanya kedengaran sangat meyakinkan. Orang lain mungkin akan bertanya, Dimanakah laki-laki yang membawa surat ini? Mengapa ia meninggalkan surat ini di sini namun Li San Hoan tidak menanyakannya? Ia pun mempunyai satu kepandayan istimewa. Apapun yang diucapkan seseorang, Ia dapat terlihat seolah-olah mempercayai perkataan itu bulat-bulat. Itulah sebabnya banyak orang merasa mereka telah berhasil menipunya. Gadis muda itu segera mengeluarkan surat itu. Di amplopnya memang tertulis nama Li San Hoan. Surat itu disegal, jadi si gadis muda pasti tidak tahu apa isinya. Dalam surat itu tertulis, Aku selalu mengagumi Litai Hiap San Hoan. Mari bertemu di dekat metu air tanggal 1 bulan 10. Tolong jangan kecewakan aku, Surat itu ditanda tangani oleh Siang Kuan Kim Hong. Surat itu sangat sederhana dan sopan. Namun siapapun penerima surat ini lebih baik cepat-cepat menulis surat wasiatnya, atau paling tidak ketakutan setengah mati. Jika Siang Kuan Kim Hong menantang seseorang, berapa lama lagi kah orang itu dapat hidup? Li San Hoan memasukkan surat itu ke dalam amplopnya lagi dan memasukkan amplop itu ke dalam bajunya. Ia masih tetap tersenyum. Si gadis muda telah mengawasinya selama ini. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, Apa isi surat itu tidak ada yang penting? Dilihat dari senyumanmu, Pasti seorang wanita lah yang menulis surat itu, Jawab Li San Hoan, Tebakanmu sangat jitu. Metu si gadis muda berputar dan katanya, Apakah surat itu mengatakan bahwa ia ingin bertemu denganmu? Jawab Li San Hoan, Lagi-lagi tepat, Si gadis muda cemberut, Kalau tahu penulisnya adalah seorang wanita, Tak akan ku berikan kepadamu, Kata Li San Hoan, Tapi jika kau tidak memberikan surat itu padaku, Ia akan patah hati. Metu si gadis memandang Li San Hoan dengan berapi-api, Tanyanya keras, Orang macam apa sih wanita itu? Cantik ya sahut Li San Hoan, Sudah pasti. Kalau tidak, Sudah ku buang surat ini. Seorang wanita jelek lebih menakutkan daripada seorang laki-laki bodoh, Tanya gadis muda itu, Berapa usianya ia belum tua, Si gadis muda menghunjamkan jarum jahitnya pada kayu bingkai selamanya. Ia berseru dengan berang, Kalau sudah ditunggu oleh wanita yang sangat cantik, Mengapa tidak segera menggelinding menemuinya? Mau apa masih bercokol di sini? Kata Li San Hoan, Tahukah engkau, Tidaklah sopan seorang tuan rumah mengusir tamunya. Sahut si gadis muda masih kesal, Tentu saja aku tahu. Walaupun aku bukan orang yang murah hati, Aku juga tidak pelit. Jika kau mau tinggal sepuluh hari, Aku akan melayanimu sepuluh hari. Jika kau mau tinggal selama-lamanya, Aku, aku akan, Memperbolahkanmu tinggal selamanya, Seraya berkata, Wajahnya menjadi merah padam. Jika wajah seorang gadis sudah bisa memerah, Artinya ia bukan gadis kecil lagi. Kata Li San Hoan, Baiklah. Maka aku akan tinggal, Sebelum selesai kalimatnya, Si gadis muda sudah melompat dan segera berkata, Kau tidak bohong, Sahut Li San Hoan sambil tersenyum, Tentu saja aku tidak bohong. Bagaimana mungkin aku pergi jika aku sudah menemukan tuan rumah sebaik engkau? Si gadis muda tersenyum cerah dan berkata, Aku tahu kau suka minum arak. Aku akan membelikan arak untukmu. Mungkin di daerah ini tidak ada macam-macam barang, Namun ada cukup arak untuk menenggelamkanmu, Kata Li San Hoan, Selain arak, Aku juga ingin kayu. Makin keras makin baik. Wajah si gadis muda penuh tanda tanya. Tanyanya, Kayu? Buat apa? Apakah kau makan kayu sambil minum arak? Gigemu pasti luar biasa. Di tengah-tengah kalimatnya ia sudah tertawa. Lanjutnya, Tapi karena kau minta kayu, Akanku sediakan kayu. Aku dapat memberimu apa saja yang kau minta. Bahkan jika kau ingin bulan di langit, Akanku ambilkan tangga untukmu, Selama itu kau eko yang terus mengawasi wajah Li San Hoan. Katanya tiba-tiba, Aku tidak makan kayu. Aku suka makan telur. Telur apa saja, Telur ayam, Telur bebek, Telur burung, Telur asin, Pokoknya telur, Sudah cukup. Makin banyak makin bagus, Si gadis muda mengerutkan keningnya dan bertanya, Kau juga mau tinggal sahut KW Eko Yang, Dengan cuon rumah sebaik engkau, Mana mungkin aku pergi? Si gadis muda mengerutu dan memutar badannya, Berjalan keluar. Ia menggumam, Mengapa begitu banyak orang yang tidak tahu diri? Apakah mereka tidak punya pekerjaan lain selain ikut campur urusan orang? Bapak 42. Dengki kamar itu luas dan seperai di kasur itu baru saja diganti, Sangat bersih. Teko teh mulus teranpa cacat dan cawan pun bersih mengkilap. Lim Sian Ji duduk di atas ranjang, Menisik jubah seorang pria. Ia tidak begitu mahir memainkan jarum seperti ia memainkan pedang, Sehingga beberapa kali jarinya tertusuk. Afei berdiri dekat jendela, Memandangi bulan sambil berpikir-pikir. Lim Sian Ji memasang kancing di jubah itu dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, Aku sungguh tidak bisa kekerasan tinggal di penginapan. Kamar yang terbaik pun terasa seperti sangkar burung. Setiap aku masuk, Aku merasa mual, Afei menyahu pendek, Yah, Kata Lim Sian Ji, Katanya memang tidak ada tempat seperti rumah sendiri. Kau setuju yah, Mete Lim Sian Ji berputar, Katanya lagi, Kau tidak senang aku memaksamu pergi dari rumah kita itu, Bukan tidak, Lim Sian Ji mengeluh dan berkata, Aku tahu Lisan Hoan memang sahabatmu. Aku pun gembira bahwa kau dapat memiliki sahabat seperti dia. Tapi kita kan sudah sepakat untuk mulai dari awal, Jadi kita harus menjauhi dia. Orang seperti dia hanya menyebarkan kesedihan dan persoalan kemanapun ia pergi, Lalu ia melanjutkan dengan lembut, Kita juga sudah bersepakat tak akan melibatkan diri dari persoalan lagi, Bukan? Afei menjawab, Yah, Kata Lim Sian Ji, Lagi pula, Walaupun ia memang sahabat yang bisa diandalkan, Ia adalah seorang pemabuk, Dan dia punya penyakit yang menyebalkan, Yang mungkin dia sendiri tidak menyadarinya, Ia mendesah dan sambungnya, Oleh sebab itu dia sampai menerjang pintu kamarku untuk mencoba memaksaku, Afei segera menoleh dan memandanginya. Katanya, Jangan bicara soal ini lagi. Lim Sian Ji tersenyum penuh pengertian dan berkata, Aku sudah memaafkannya, Karena ia adalah sahabatmu, Wajah Afei memucat dan kelihatan sangat muram. Katanya, Aku tidak punya sahabat, Hanya kau seorang, Lim Sian Ji segera bangkit dan menggenggam tangan Afei, Lalu ditariknya perlahan sampai Afei duduk di dekatnya. Katanya dengan mesra, Kau pun adalah satu-satunya pria dalam hidupku, Pipinya menyentuh pipi Afei dan ia melanjutkan, Aku hanya membutuhkanmu. Selain engkau, Aku tidak butuh apapun juga, Afei merengkunya dan memeluknya erat-erat. Kata Lim Sian Ji, Mengapa kau tidak mau menikahi aku, Supaya semua orang tahu bahwa aku adalah istrimu? Apa yang kau khawatirkan? Tidak maukah kau mengampuni kesalahanku di masa lalu? Apakah kau tidak sungguh-sungguh mencintaiku kepedihan yang dalam tergambar pada wajah Afei? Ia melepaskan pelukannya. Namun Lim Sian Ji masih memeluknya erat-erat. Kini Afei berbaring di ranjang, Ia sudah berada di ambang kewancuran. Hatinya penuh dengan kebencian, Juga kesedihan. Ia benci pada dirinya sendiri, Karena tidak seharusnya ia berbuat seperti ini. Namun ia tidak bisa melepaskan diri. Kadang-kadang ia berpikir lebih baik mati, Namun sungguh ia tidak dapat meninggalkan wanita itu. Lim Sian Ji menyisi rambutnya di depan cermin. Pipinya merah, Matanya yang besar dan bercahaya kelihatan sangat menenangkan. Ia dapat melakukannya dengan siapapun, Kecuali dengan Afei. Senyum kecil tersungging di sudut bibir Lim Sian Ji. Senyum itu memang sangat cantik, Namun juga sangat kejam. Ia memang gemar menyiksa laki-laki. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya lebih berbahagia. Saat itu, terdengar gedoran dari luar pintu. Terdengar suara berseru lantang, Buka pintu. Aku tahu kau di dalam. Aku sudah melihatmu, Afei segera bangkit dan berteriak, Siapa itu belum habis kalimatnya, Seseorang sudah menerjang masuk. Ia menudin Lim Sian Ji dan tertawa seperti orang gila. Walaupun kau pura-pura tidak melihatku, Aku melihatmu. Kau pikir kau dapat meninggalkanku begitu saja. Wajah Lim Sian Ji terlihat tenang. Ia hanya menjawab, Siapakah engkau? Aku tidak mengenalimu, Pemuda itu tertawa lagi. Kau tidak mengenaliku? Kau sungguh-sungguh tidak mengenaliku? Apakah sudah lupa malam itu? Bagus sekali, Aku sudah menghabiskan seluruh waktuku menulis surat untukmu, Dan kini kau bilang tidak mengenalku. Ia menyeruduk ke arah Lim Sian Ji, Hendak merengkuhnya dan berkata, Tapi aku masih mengenalmu. Aku tak akan pernah melupakanmu, Lim Sian Ji tentu saja tidak akan membiarkan dirinya direngkuh oleh pemuda itu Dan segera menghindar ke samping. Ia berseru ketakutan, Orang ini mabuk. Dia sudah gila. Kembali pemuda itu berusaha menggapai Lim Sian Ji, Namun Afi'i sudah menghalangi jalannya. Bentaknya, Keluar kau kata pemuda itu, Siapa kau? Apa hakmu menyuruh aku pergi? Kau ingin membuatnya senang, bukan? Ku beritahu kau baik-baik, Suatu hari nanti ia juga akan melupakanmu, Sama seperti ia melupakanku, Tiba-tiba pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Siapapun yang menyangka wanita ini mencintai dia adalah seorang tolol, Tolol luar biasa. Wanita ini sudah pernah dimiliki oleh ratusan laki-laki, Sebelum kalimatnya selesai, Tin Ju Awe'i sudah melayang. Bam, Tubuh pemuda itu pun terpental keluar jendela dan terjerembab di halaman depan. Lim Sian Ji menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Katanya di sela-sela tangisannya, Apa kesalahanku? Mengapa orang-orang ini memfitnahku seperti ini? Mereka ingin menyakitiku sampai, Awe'i mendesah dan memeluknya dengan hangat. Selama masih ada aku, Kau tidak perlu takut, Sampai cukup lama, Akhirnya Lim Sian Ji berhenti menangis. Ia berbisik, Untungnya kau ada di sini. Selama kau berada di sisiku, Aku tidak peduli apa kata orang lain. Metu Awe'i berapi-api dan giginya gemeletuk, Lain kali, Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu tanya Lim Sian Ji, Siapapun ya. Siapapun, Lim Sian Ji tersenyum puas dan memeluknya makin erat. Namun matanya tertuju pada seseorang yang lain. Tidak ada kesedihan di matanya, Hanya ada kepuasan dan kebahagiaan. Orang itu pun menatapnya balik. Ia berdiri tepat di samping si pemuda yang baru saja jatuh terjengkang. Ia kurus jangkung, Dan sebilah pedang terselip di pinggangnya. Penerangan di halaman depan hanya remang-remang. Yang terlihat hanya bekas luka di wajahnya. Tentu saja, Yang paling mengerikan adalah matanya. Metu itu kelabu, Tidak berperasaan, Tidak tampak cahaya kehidupan. Ia menatap Lim Sian Ji dingin dan menganggukkan kepalanya perlahan. Ia memutar badannya dan berjalan pergi ke arah kamar-kamar di sebelah selatan. Setelah beberapa saat, Beberapa orang datang dan menggotong pemuda itu pergi. Kini Lim Sian Ji sudah berhenti menangis sama sekali. Malam pun bertambah larut. Afi sudah terlelap di ranjang. Ia tertidur segera setelah ia minum teh yang diberikan oleh Lim Sian Ji. Halaman depan sunyi senyap, Hanya suara angin yang terdengar. Lalu pintu pun terbuka. Ia keluar dari kamar tanpa suara dan terus menyeberangi halaman, Menuju ke arah kamar di bagian selatan. Hanya ada satu kamar di sini yang masih terang. Lim Sian Ji mengetuk pintu kamar itu. Terdengar suara yang berat dan serak dari dalam, Pintunya tidak dikunci, Lim Sian Ji mendorong pintu itu pelan dan pintu itu pun terbuka. Orang itu adalah orang yang sama yang menatapnya tadi. Ia duduk di situ, tidak bergerak seperti patung. Lim Sian Ji mendekat dan kini mati orang itu terlihat jelas. Pupil matanya sangat besar, Sehingga walaupun ia memandang seseorang, Sepertinya ia sedang memandang yang lain. Namun bila ia sedang melihat yang lain, Sepertinya ia sedang memandangmu. Mati itu suram dan tidak tajam, Namun sepertinya ada daya tarik kuasa gelap di sana. Bahkan Lim Sian Ji merinding sedikit waktu melihatnya. Namun di wajahnya, Senyum terlukis dengan manis. Semakin menakutkan orang yang dilihatnya, Semakin pulos senyumannya. Ini adalah senjata yang pertama dan utama melawan laki-laki. Dan keahliannya ini sudah mendekati kesempurnaan. Katanya sambil tersenyum, Ah, jadi kau adalah Hing Sian Sin Hindubing menatapnya lekat-lekat. Ia tidak menjawab, tidak juga bergerak sedikitpun. Senyum Lim Sian Ji makin memikat, Katanya, aku sudah mendengar ketenaran Hing Sian Sing sejak lama, Hing Bubing hanya terus menatapnya dingin. Di matanya, wanita tercantik sedunia tidak ada bedanya dengan seonggrok kayu bakar. Hing Bubing tiba-tiba menyela, Kau harus ingat aturan berbicara denganku, Sahut Lim Sian Ji, Hing Sian Sing tinggal bilang, Dan aku akan patuh, Kata Hing Bubing, Aku hanya bertanya, Dan aku tidak pernah menjawab. Mengerti sahutu Lim Sian Ji, Aku mengerti, Kata Hing Bubing lagi, Namun jika aku bertanya, Jawabannya harus segera tersedia. Jawaban yang jelas dan sederhana. Aku tidak ingin dengar segala tetek bengek, Aku mengerti, Tanya Hing Bubing, Jadi kaulah Lim Sian Ji ya, Kau ingin menemuiku di sini ya, Kau sudah menemukan Lisan Hoan bagi kami ya, Mengapa kau melakukan ini? Sahutu Lim Sian Ji, Aku tahu bahwa Pang Cu, Siang Kuan Kim Hong, Ingin bertemu dengan Lisan Hoan, Karena Lisan Hoan suka sekali ikut campur urusan orang, Tanya Hing Bubing, Kau ingin membantu kami ya, Meta Hing Bubing menyipit dan membentak, Mengapa kau ingin membantu kami Lisan Ji menjawab tenang, Karena aku benci Lisan Hoan. Aku ingin diamati mengapa tak kau bunuh dia Lisan Ji mendesah sahutnya, Karena aku tidak sanggup. Aku tidak bisa berpikir waktu aku berdiri di depannya, Karena matanya dapat menembus pikiranku. Dan satu pisaunya dapat merenggut banyak jiwa, Tanya Hing Bubing, Apa benar pisaunya begitu hebat Lisan Ji mendesah lagi? Katanya, pisau itu lebih mengerikan dari cerita orang. Siapapun yang bermaksud membunuhnya, Malah mati di tangannya. Selain Hing Sian Sing dan Siang Kuan Pang Cu, Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup membunuhnya Lisan Ji mengangkat wajahnya dan berkata dengan lembut, Walaupun aku belum pernah melihat ilmu pedang Hing Sian Sing, Aku sudah dapat membayangkan kehebatannya. Tanya Hing Bubing, Bagaimana kau bisa membayangkan hal seperti itu sahutulim Sian Ji, Dari pembawaan dan ketenanganmu. Walaupun aku bukan ahli pedang, Aku tahu bahwa ketika pesila tangguh bertempur, Kecepatan dan perubahan gerak bukanlah faktor yang terpenting. Faktor penentunya adalah ketenangannya, Kenapa? Karena antara ilmu pedang yang satu dengan yang lain variasinya tidak begitu banyak. Begitu pula dengan kecepatan. Tidak banyak perbedaannya di antara para pesilat tangguh. Jadi siapa yang bisa tetap tenang selama pertempuran dan dapat melihat kelemahan lawan, Dialah pemenangnya, Lim Sian Ji memang luar biasa. Inilah senjatanya yang ketiga dalam menghadapi laki-laki. Ia tahu setiap laki-laki suka disanjung, Terutama oleh wanita. Pujian diapat menjadi alat yang sangat berguna untuk memenangkan hati laki-laki. Wajah Him Bu Bing masih tetap kosong. Tanyanya, kau menentukan pertemuannya pada tanggal 1 bulan 10. Sahut Lim Sian Ji, Ya, karena aku tahu bahwa Him Sian Sing dan Siang Kean Pangcu bisa berada di sana saat itu, Tanya Him Bu Bing, bagaimana kau bisa pasti kalau Li San Hoan akan datang jawab Lim Sian Ji, Karena aku tahu ia sudah menerima suratnya. Jika ia sudah membacanya, ia pasti akan berada di sana. Kau sangat pasti, kata Lim Sian Ji. Ia tidak takut mati, karena ia memang tidak dapat hidup lebih lama lagi. Senyumnya langsung lenyap dan lanjutnya, namun karena ia hampir mati, Li San Hoan menjadi sangat berbahaya. Walaupun ilmu silatmu ada di atasnya, kau tetap harus berhati-hati. Ia bisa bertarung mati-matian, tatapannya sungguh menguatirkan Him Bu Bing. Ini adalah senjata keempat. Jika seorang wanita cantik dapat memanfaatkan keempat senjata ini dengan baik, Maka 99% laki-laki akan merangkak di kakinya. Sayangnya, bukan laki-laki biasa. Karena ia bukan laki-laki, bukan pula manusia. Tapi masih ada satu lagi senjata Lim Sian Ji. Ini adalah senjata terakhir yang dimiliki setiap wanita dari zaman purba. Kadang-kadang hanya senjata inilah yang dapat mengendalikan laki-laki. Apakah akan berhasil terhadap Him Bu Bing? Lim Sian Ji sedikit ragu. Kalau ia tidak yakin, ia tidak akan menggunakan senjata ini. Kata Him Bu Bing, kau sudah selesai mengoceh. Ya, Him Bu Bing bangkit berdiri dan berjalan ke tepi meja. Wajahnya memandang ke arah lain. Lim Sian Ji tersenyum pahit dan berkata, Jika Him Sian Sing tidak ada perintah lain, aku pamit sekarang saja. Him Bu Bing tidak menggubrisnya. Ia mengeluarkan sebutir pil dan menelannya dengan teh. Lim Sian Ji tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa kembali ke kamarnya. Sebelum ia mencapai pintu, Him Bu Bing tiba-tiba berkata, Kau suka merayu laki-laki, bukan? Lim Sian Ji terkesiap. Lanjut Him Bu Bing, kau sudah berusaha merayuku sejak pertama kali masuk ke kamar ini, Bukan mata Lim Sian Ji berbinar. Ditundukannya kepalanya dan berkata, Aku suka sekali dengan laki-laki yang dapat mengendalikan diri. Him Bu Bing menoleh padanya dan bertanya, Lalu mengapa menyerah pipinya memerah? Sahut Lim Sian Ji, hatimu seperti terbuat dari baja. Aku, aku tidak dapat, kata Him Bu Bing, namun tubuhku tidak terbuat dari baja, Sambungnya, jika kau ingin merayuku, caranya hanya satu. Secara langsung, wajah Lim Sian Ji merah jengah. Katanya, maukah kau ajari aku ker itu? Him Bu Bing menghampirinya dan berkata dengan pedas, Kau masih perlu diajari ker ini. Ia mengangkat tangannya dan menampar Lim Sian Ji. Tubuh Lim Sian Ji terpental dan jatuh di atas ranjang. Walaupun mukanya masih sakit karena tamparan itu, Matanya terlihat menyala penuh geirah. Perlahan Him Bu Bing menyusul ke depan ranjang. Mendadak Sian Ji melompat bangun dan merangkulnya erat-erat sambil meratap, Jika mau pukul, silakan pukul saja, Pukul mati juga tidak menjadi soal bagiku, Kurla mati di tanganmu, Tangan Him Bu Bing kembali memukul lagi. Berulang terdengar suara keluhan dan ratapan di dalam rumah, Namun kedengaran lebih banyak gembira daripada derita. Memangnya sih dia suka disiksa dan dipukuli orang. Waktu Lim Sian Ji keluar dari kamar itu, Fajar sudah hampir mereka. Ia kelihatan lelah, kehabisan tenaga. Kakinya lemah dan lututnya gemetar sampai begitu sulit berjalan. Namun ia merasa puas, hatinya sangat tenang. Setiap kali ia mengobarkan api di hati Afai, Api dalam hatinya pun ikut berkobar. Ia perlu seseorang untuk melampiaskan gairahnya, Hanya untuk memadamkan api itu. Ia memang suka disakiti, dan suka menyakiti. Lim Sian Ji memandang ke langit dan menggumam, Hari ini sudah tanggal. Lima hari lagi. Tinggal lima hari lagi. Ia tersenyum. Oh, Li San Hoan. Kau hanya punya lima hari untuk hidup.